Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bimbel Cendikia Di video ini kita akan belajar tentang matematika kelas 3 SD Yang ini tentang menghitung waktu Kita mulai ya Nomor 1 2 jam sama dengan titik-titik menit Kita tahu bahwa 1 jam itu adalah 60 menit Maka 2 jam adalah tinggal kita kalikan 60 kita kalikan dengan 2 2 kali 0, 0 2 kali 6, 12 Jadi jawabannya adalah 120 menit 2 jam sama dengan 120 menit Lanjut kita ke soal nomor 2 4 menit sama dengan titik-titik detik 4 menit Nah kita tahu bahwa 1 menit itu 60 detik Maka kalau 4 menit adalah tinggal kita kalikan saja 60 kita kalikan dengan 4 4 kali 0, 0 4 kali 6, 24 Maka jawabannya adalah 240 detik 4 menit sama dengan 240 detik Lanjutkan soal nomor 3 21 hari sama dengan titik-titik minggu Nah kita tahu bahwa 1 minggu itu ada berapa hari? Ada 7 hari Jadi ini kita bagi ya 21 kita bagi dengan 7 Hasilnya berapa? Ya hasilnya adalah 3 Kenapa? Karena 3 dikali 7 hasilnya adalah 21 Jadi 21 hari sama dengan 3 minggu Lanjut ke soal nomor 4 5 bulan sama dengan titik-titik hari Kita tahu bahwa 1 bulan itu ada 30 hari Maka kalau 5 bulan tinggal kita kalikan 30 kita kalikan dengan 5 5 kali 0, 0 5 kali 3, 15 150 Jadi 5 bulan sama dengan 150 hari Nomor 5 7 tahun sama dengan titik-titik bulan Kita tahu bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan Maka tinggal kita kalikan 12 kali kita dengan 7 7 kali 2, 14 14, 14, 4 Simpan 1 7 kali 1, 7 Tambah 1, 8 Jadi 7 tahun sama dengan 84 bulan Alhamdulillah kita telah selesai Mengerjakan soal matematika Kelas 3 SD Tentang menghitung waktu Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh